Poco F6 jadi salah satu sajian paling hot dari Poco pada 2024. Suksesor dari Poco F5 itu diperkenalkan di pasar global pada Mei 2024. Sebagian dari Anda mungkin memiliki ekspektasi lebih terhadap Poco F6. Wajar bila hal tersebut terjadi, sebab pendahulunya sukses menancapkan standar yang tinggi untuk sebuah HP kelas menengah atas. Poco F6 pun saya pikir mengikuti jejak sang pendahulu lantaran punya value yang menarik. Nah berikut ini kelebihan dan kekurangan Poco F6 yang sudah tim gadget Mirango. Penganut minimalisme seperti saya mungkin akan memiliki pandangan sama soal desain Poco F6. Ya, ponsel ini terlihat manis karena tak ada elemen yang neko-neko. Tak ada modul kamera belakang, serta hanya ada dua tulisan yang memuat logo ponsel dan resolusi kamera utama. Kesan minimalis juga terlihat dari warna frame dan penduduk belakang yang senada, serta bezel layar yang tipis. Asal Anda tahu, bezel atas dan samping layar Poco F6 cuma 1,35mm, sedangkan bezel bawahnya 2,27mm. Framenya yang rata memberikan kesan tegas. Baik frame maupun back cover HP ini terbuat dari material plastik, rasanya kurang wah memang. Akan tetapi Poco mampu meramut dengan baik sehingga build quality-nya Poco F6 cukup bagus. Hal lain yang membuat desain Poco F6 menarik adalah bodinya tipis, 7,8mm. Pobotnya pun cukup ringan di angka 179 gram dan punya IP64. Ada pun Poco F6 edisi global, hadir dalam tiga varian warna, hitam, hijau, dan titanium. Poco F6 menggunakan layar 6,67 inci berpanel AMOLED, resolusinya naik jadi 1,5K. Dari yang semula Full HD Plus pada Poco F5, layar Poco F6 mendukung refresh rate hingga 120Hz yang adaptif. Anda bisa menyetelnya secara manual agar konstan di angka 60Hz atau 120Hz. Sayangnya tak ada opsi 90Hz yang bikin gerakan jadi lebih mulus. Dukungan lain yang ada mulai dari touch sampling rate 480Hz, pemotoran konten dengan standar Dolby Vision dan HDR10+, dan mampu menampilkan 68 miliar warna. Soal tingkat kecerahan tak perlu diragukan. Di kondisi outdoor, layar Poco F6 diklaim bisa sampai 1200 nits, sedangkan saat memutar konten HDR bisa sampai 2400 nits. Poco F6 membawa speaker stereo yang mendukung pengalaman multimedia yang asik. Speaker utamanya HP ini ada di bawah frame ponsel, sedangkan speaker kedua menyatu dengan earpiece. Poco F6 merupakan kembaran dari Redmi A3 Turbo yang rilis di Tiongkok. Karena itu SoC yang dipakai keduanya sama yakni Qualcomm Snapdragon 8s generasi ketiga. Posisi SoC ini ada di antara Snapdragon 7 Plus generasi ketiga dan Snapdragon 8 generasi ketiga. Ya, ada di atas Snapdragon 7 Plus generasi ketiga, tapi masih jauh di bawah Snapdragon 8 generasi ketiga. Snapdragon 8s generasi ketiga pada dasarnya adalah SoC kelas flagship. Namun hal itu tak serta-merta membuat Poco F6 naik kelas. Karena untuk menentukan kelas suatu ponsel perlu melihat keseluruhan aspek. Saya pikir HP ini tetap berstatus sebagai kelas menengah atas sama seperti pendahulunya. SoC ini membuat jiruan yang modern. Terdapat 8 inti CPU yang formasinya 1, 4, plus 3. CPU ini berisikan sebiji Cortex-X4 berkecepatan 3 GHz, 4BG Cortex-A720 berkecepatan 2,8 GHz, dan 3BG Cortex-A520 berkecepatan 2 GHz. Komponen yang tak kalah penting lainnya adalah GPU Adreno 735 berkecepatan 1,1 GHz. Snapdragon 8s generasi ketiga di Poco F6 didampingi oleh sistem pendingin Liquid Cool 4.0 berupa plat stainless steel 4800 mm persegi. Sistem pendingin ini bekerja dengan mekanisme sirkulasi. Panas dilepas dengan cara mengitari komponen pendingin. Komponen lain mendampingi SoC ini adalah RAM LPDDR5X dan penyimpanan UFS 4.0. Ada 2 varian memori yang ditawarkan, 8x256GB dan 12x512GB. Poco F6 membuang kamera makro yang sebelumnya ada di Poco F5. Kini kamera belakang hanya ada 2, yakni kamera utama 50MP dan kamera ultrawide 8MP. Sayang belum ada fitur autofocus di kamera ultrawide-nya. Tau saja ada, kamera ultrawide HP ini punya fungsi untuk mengambil foto makro. Autofocus masih eksklusif buat kamera utamanya. Terutama si ponsel memakai sensor Sony IMX882 dengan ukuran 1x1,95 inci. Di area muka ada kamera depan 20MP fixed focus dengan bukaan f2.2. Bicara soal perekaman, kamera utama yang paling unggul kamera ini bisa hasilkan video 4K di 30fps, 60fps, dan 1080p 30fps. Kemampuan tersebut sesuai dengan lisensi maksimal yang diberikan Snapdragon 8s generasi ketiga. Poco F6 dibekali teknologi fast charging 90W. Dukungan fast chargingnya naik dari semula 67W pada Poco F5. Kenaikan daya ini berimbas positif pada durasi pengisian, mengingat kapasitas baterainya tetap di angka 5000mAh. Berdasarkan pengujian dari GSM Arena, mengecas 30 menit bikin baterai kosong terisi hingga 89%. Kalau mau full, durasi pengisian daya perlu ditambah 7 menit lagi, total 37 menit. Ujian itu sesuai dengan janji Poco yang menyatakan ngecas sampai full di HP ini sampai sekitar 35 menit. Tak berlebihan rasanya jika saya bilang pengisian daya baterai Poco F6 super ngebut. Kotak penjualan Poco F6 berisi aneka six-story. Tak cuma unit ponselnya tapi ada juga kabel USB-C, case, kepala charger, SIM ejector, serta kartu garansi dan buku petunjuk penggunaan. Saya sangat mengejurkan Anda untuk memasang case silikon bawaan pada HP ini. Case HP ini juga akan memuat Poco F6 tak akan goyang-goyang saat ditaruh di atas meja. Pasalnya, case tersebut akan membuat bodi belakang jadi rata. Kalau tidak dipasang case, HP akan terasa goyang-goyang karena ada tonjolan besar dari lensa kameranya. Jika dibandingkan dengan Poco F5, Poco F6 kalah telak. Pendahulunya itu bisa bertahan 21 jam 8 menit. Jam arena juga mendapati hasil yang sama. Poco F6 meraih skor penggunaan aktif 10 jam 36 menit. Sang suksesor tertinggal dari Poco F5 yang bisa mencapai 11 jam 52 menit. Ada banyak hal yang membuat daya tahan baterai Poco F6 belum bisa sesuai harapan. Salah satunya adalah optimasi performa dan konsumsi daya via software yang belum sip. Poco F6 tak punya slot microSD dan audio jack. Buat kamu yang suka menggunakan earphone 3,5mm, wajib beli converter. Bagi sebagian pengguna, earphone dan headset kabel memang tak tergantikan. Pasalnya, TWS tercanggih pun latensinya belum bisa serendah earphone atau headset kabel. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan aktif informasi seputar HP terbaru dari Gadgetme. Terima kasih telah menonton video ini.